Intro Akhirnya kita merasakan dinginnya AC Studio Hahaha Disana juga ada natural AC Orang bilang kamu kan untung sekali Kan bisa masuk ke VIP room Ya dari Hongkong Dari Hongkong masuk VIP room Daerah terdingin di sirkuit Bandarika adalah Depan toiletnya Gresini Moto2 Atau depan toiletnya Mark VDS Oke Pokoknya ada toilet-toilet ya Iya Wow Banyak sekali yang kita harus bahas Sekali hari ini Banyak banget beneran Karena ada dua sisi Dari sisi emosional Dari sisi mental Dari sisi panas Dan dari sisi teknikal Oh enggak Karena itu Aku mau explain Lebih banyak dari sisi teknikal hari ini Karena Terutama soal HRN Martin juga ya Iya soal Martin Soal band Soal pressure band Soal temperature track Soal temperature Udara Udara ya Semuanya itu kan Mau tau gak mau Berpengaruh Berpengaruh penting sekali Bukan dikit Penting sekali Kita start langsung dari Aku mau analisa sedikit langsung Tentang Prestasi Peko Banyaya Iya Kenapa? Karena Banyak sekali Yang bicarakan bahwa Itu final Final Marting udah Pasti juara Peko udah Enggak punya mental lagi Peko udah habis Aku mau Ingatin kepada semua orang Bahwa Kesempatan untuk jadi juar dunia Untuk dua-duanya Masih ada Masih panjang Masih panjang Resnya bro Kita kan pernah berdiskusi Ke Rendy Pit Bahwa Masih ada 58 Iya 5 res lagi Kan berarti 185 185 poin Itu tuh banyak banget Jadinya kalau diambil keputusan Sekarang ini Bahwa Peko Banyaya udah selesai Jangan Contohnya Apa yang terjadi kemarin Menurut saya itu adalah Race yang sangat Extraordinari dari Peko Ada switch mental Dan Teknikal switch juga Dari hari Jumat Sabtu Sorry Dari hari Sabtu Kepada hari Minggu Kalau kita analisa Spring Race dan Spring Race Kenapa? Dia itu sebetulnya Waktu dikualifikasi aja Dia hari Sabtu Sebetulnya dia Rada gak beruntung Karena terakhir Dilewatin Dia leading Dilewatin sama Marini dan Bestia sendiri Jadi dia harus start Dari P13 Dengan waktunya Dia di P13 Bisa start Di P5 P6 Sebetulnya Untuk Q2 Jadi Di situ Kelihatan bahwa Setupnya dari Peko Sendiri Kurang Kurang Sempurna Kita udah Analisa beberapa kali Bahwa Peko selalu kerja Extra keras Dengan tim Untuk dapat Feedbacknya Yang optimal Supaya dia bisa Berprestasi yang Fantastis Atau bisa Menang race Beberapa terakhir ini Setupnya ini Sulit diketamuin Sama tim Dan Peko sendiri Juga karena Mungkin mereka Semuanya Tim juga Under pressure Under pressure Kenapa? Karena memang Seperti Martin Selalu analisa Bahwa Eh Dan Martin Pinter sekali Lakukan ini Main mental Eh Pressure ada di kalian Aku cuma Satellite tim Meskipun dia pake Factory bike Kalau kalian kalah Itu normal Kalau kalian kalah Itu gak normal Jadi mungkin Dan Martin sendiri Datang dari 14 race Konsekutif Dimana dia Podium Atau dapat poin Ya Peko sementara ini Dia prestasi selalu Up and down Dengan 5-0 lagi Di championship ini Tapi yang Yang bikin saya Kaget Itu switchnya Dari hari Sabtu Ke hari Minggu Di hari Sabtu Peko Ada di belakang Bastian ini Dan dia gak mau Meskipun dia Kelihatan sekali Lebih cepat dari bestia Kadang-kadang Tapi kalau Kalau dekat Dia gak pernah Ambil keputusan Untuk Overday Bastian ini Kenapa Dia bilang Kalau saya Overday Risiko Dua-duanya Jatuh Dan selain itu Ya dia gak bisa Lagi zero Ya jadi Karena dia Confidence Dengan front handnya Berkurang Sabtu dia Ambil keputusan Untuk Oke lah Sekarang ini adalah Waktunya untuk Dapat poin Nanti aku besok Coba lagi Dan switchnya Luar biasa bro Karena dari P13 Waktu start Di lap pertama Dia start Dia overtake Dua kali dari luar Dengan overtakenya Yang sangat Sempurna Dan overtake Dibreaking Dalam satu kali Dan dari Posisi 13 Dia bisa naik ke Posisi 6 Dalam satu lap Itu yang bikin Itu yang bikin Saya kaget Karena di race Sebelumnya Dia itu khawatir Untuk overtake Bastian ini Di race berikutnya Hari minggunya Dia All out All of nothing Dan itu adalah apa Mental champion Mental champion Kalau orang bilang Bahwa mental Apa namanya Peko udah hancur Salah Karena saya udah bilang Dari Montegi juga Aku lihat malah Martin sama Bezeki Rada Tense Dibanding Peko Oke lah Peko hari Sabtunya Marah sekali Ya dia bilang Aku marah banget Karena saya gak bisa Berprestasi Karena belum Saya katamu Setapnya yang saya mau Peko adalah pembalapnya Berbeda dari Martin Dimana dia harus Semuanya sempurna Sedikit seperti Jorge Lorenzo Presis Harus semuanya sempurna Dan kalau semuanya sempurna Dan sesuai dengan Keinginan dia Dia tuh berprestasi Kayak gak ada besok ya Senang kan di rumah Jadi Dia bisa Naik Dan bisa menang Oke lah Ada faktor untung juga Faktor luck yang kita Selalu bicara Dimana Di mana Jorge Martin Kita analisa juga Jatuh Di lab nomor 13 Kenapa Kita analisa dari Sebelumnya Dari Teknikal side Nanti kita analisa Dari mental side Dari teknikal side Adalah Itu Explanation itu Dari Dan saya tambahan sendiri Explanasi dari Jorge Martin Sangat Clear Sangat clear Karena dia Gak pernah cari Alasan Aku sukanya Dari Martin Dia gak pernah cari Alasan Kalau dia salah Dia bilang Aku salah Kalau kamu notice Kalau Peko salah Selalu cari alasan Kanan kiri atas Kanan kiri atas Betul Seperti waktu Dia jatuh di Barcelona Dengan high side Dengan temperaturnya Belum Sempurna Dia mau jauhin Langsung Gaprilya Karena disana Mereka berdominasi Di kualifikasi Dan di sprint race Dia mau jauhin Supaya bisa dapat gapnya Tapi gapnya terlalu Dalam dua tikungan Udah dapat setan Sekon Artinya apa Dia mendorong lebih Daripada seharusnya Makanya high side Dan jatuh Dia selalu cari alasan Selain ban Selain tim Selain front hand Kalau Martin Bilang Enggak Aku yang salah Aku yang jatuh Aku yang bayar Tapi gak apa-apa Dan kenapa dia salah Dalam arti Kita cari dari technical Di tikungan nomor Sepuluh Yang sebelumnya Itu dia Out of line Dia udah mau jatuh Sebetulnya bro Kenapa dia mau jatuh Kalau kamu Lainnya di Nanti kita bisa raso Soal ini Lain di Mandalika cuma satu Yang bersih Yang bersih ya Di luar lain itu Kotor sekali Kalau kamu Banyak sekali yang jatuh Nanti kita explain juga Kenapa itu Tujuh orang jatuh Tujuh orang bro Jatuh di main race Dia itu di tikungan 10 Keluar Out of line Hampir low side Jadinya karena dia Belok Udah Telat Udah terlalu kencang Keluar dari line Kena kotoran Jadi bagian samping itu Karena panas sekali Kotorannya itu Debunya nempel Waktu dia lurusin motor lagi Tidak sepenuhnya pas Yang ditenakan Pasti lepas Karena kata menguasfal Yang disamping kan masih kotor Dari tikungan sebelumnya Apa yang terjadi Waktu dia masuk dengan Sempurna sebetulnya Di tikungan nomor 11 Debunya menggumpal Dia waktu dia turun Langsung low side Dan dia jatuh Martin jatuh Normal 14 race Berturut-turut Dia itu gak bikin kesalahan Kalau kamu fighting For the championship Apa namanya Pasti ada kesempatan itu Untuk jatuh Sama juga dengan Peko Banyaya Jatuh selalu Waktu leading Atau waktu di depan Betul gak Betul Kita bisa salahin Martin Tidak Aku gak salahin sama sekali Atau selain Peko kalau jatuh Kadang-kadang Enggak Karena the pressure is there Ya jadinya Apa namanya Dia bikin kesalahan Tapi yang bikin saya Positive thinking Adalah bahwa Martin santai Malah justru Pressure itu Menghilang Waktu dia jatuh Dia bilang Ya udah Aku kali ini Salah Tidak apa-apa Aku masih terasa Confident sekali Dengan bike saya Dengan front hand saya Dan saya yakin Bahwa dari sekarang Dari sekarang sampai terakhir Kita akan main Race by race Lawan Peko Banyaya Wow Dan untuk kita semua Ini tuh Sesuatu yang Sangat menarik bro Karena kita maunya Sampai race terakhir Mereka fight untuk The title Betul gak Dan jadi pressure itu ada Dimana pressure ada Sebetulnya Pressure keliatan Dari tim sendiri juga Paolo Cabati Sama Davide Tardosi Kayak orang masuk setan Waktu Martin juga jatuh Tardosi rada Ya kan Disitu keliatan apa Bukan Suasana di dalam Tim yang gak enak No Sangat kompak Di dua-duanya tim Di tim Ducati Factory Suasanya luar biasa Antara Delinya Dan Gabarini Dama mekanik-mekanik Semuanya tuh Sangat kompak Dan sangat Mereka berhormatin Sekali pembelap sendiri Sama juga dengan Romanioli Dan mekanik semuanya Di Pramak Oleh Orge Martin Orge Martin adalah Nomor satu di timnya Dan semuanya Sayang sekali Sama juga Gak ada masalah Tapi Beda Kalau kamu ada Di dalam factory tim Misalnya Tiba-tiba ada Domenicali misalnya Waktu di Misano Terus ada Gigi Delinya Ada Cabati Dan Davide Tardosi The pressure is on you Pasti loh dong Bos-bosnya semuanya Ada disini Sementara di sebelah Gak ada siapapun Nah itu Itu bikin Perbedaan Karena tim pabrikan itu Bosnya ya pabrikan Ya betul sekali Beda dengan satelit Bosnya si pemilik tim Beda sekali Sekarang kita Analisa Apa Yang terjadi Dan kenapa Kemarin di weekend Mandalika Sampai tujuh pembalap Jatuh Masalahnya dimana Oke Kalian harus Mengerti bahwa Dan kenapa Quartararo selesai juga Di posisi empat Tiga Tiga Dan di sprint Kelima Jadi Dan di kualifikasi keempat Dia punya weekend Yang ekstraordinari Meskipun kita tahu semua Bahwa Quartararo Mandalika suka banget Karena tahun sebelumnya Juga naik podium Iya Oke Itu bedanya adalah Di Ban Pasti Karena Michelin bawa Ban yang berbeda Antara Ban baru Sama ban yang Tahun sebelumnya Dimana Quartararo Terasa lebih Nyaman Di mana bedanya Di construction Di karkasnya Kalau bahasa Indonesia Karkasnya apa Di bodinya Ya di Badannya Badannya Ya di badannya ban Kenapa Kalau front soft and medium Karkasnya Rada soft Dan front hard Karkasnya Lebih keras Kalau belakang Beda Kalau soft and medium Karkasnya Lebih Keras Ya jadinya apa Itu yang baru Jadi Kalau karkasnya Lebih keras Itu pasti Feedbacknya Lebih bagus Apalagi di kondisi Temperature tinggi banget Yang kemarin itu Apa yang bikin beda Antara sprint race Sama main race Di sprint race Apa namanya Kamu tuh sedikit Tanda tanya Kenapa Ada masalah Pressure ban Dan pressure ban ini Adalah faktor Panteng sekali bro Karena kalau udah ketemu Setupnya motor Kamu mau berubah Dari sabtu Kayak pada hari minggu Itu gak bisa Banyak sekali Berubahnya pasti Detail Jadi pressure ban itu Tekanan ban ya guys Tekanan ban ini Penting banget bro Kamu tau kan Sekarang ada Regulasi yang baru Ban depan Ada Maximum minimum Kalau di sprint race Gak boleh Harus dapat 30% Dari race Di pressure tersebut Atau di atas Atau di main race Minimal 50% Di pressure tersebut Atau di atas Jangan salah Kemarin Yang dapat warning Sampai 4 orang bro Ada Bezeki Ada Morbidelli Ada Alex Espargaro Sama Satu lagi Aku lupa deh Alex Espargaro Morbidelli Bezeki Aku lupa Tapi pokoknya Raul Fernandez Ada 4 Raul Fernandez Ada 4 orang yang dapat warning Kita tau semua Bahwa perturuan adalah apa Bahwa kalau sekarang Dapat warning Itu warning aja Tapi kalau kamu dapat 2 kali Udah mulai Penalty 3 second Kalau 3 kali 6 second Kalau 4 kali 12 second Ya itu Itu gede banget Tapi menurut saya Yang masalah pressure ini Rada sedikit bodoh bro Karena apa Semua pembalap bilang Kalau pressure tersebut Kadang-kadang bahaya sekali Karena waktu race Apalagi kalau kondisi panas Pressure tersebut Kenaik Jadi gini guys Kalau di Eropa Lagi Musim semi Ataupun musim Gugur Gugur Antara dua itu ya Perubahan temperatur Urban itu Tidak signifikan Tapi kalau di sirkuit Seperti Indonesia Malaysia Thailand India Bahkan Australia Kalau lagi musim panas Itu temperatur Urban itu Akan sangat mudah Naik sekali Dan Susah banget Mengaturnya Apakah dia harus melakukan Memasang temperatur Urban yang lebih rendah Terlalu rendah Supaya tidak Terlalu mengembang Kan itu menjadi peraturan Yang cukup aneh Sebenarnya Makanya saya balik lagi Ke tadi Bedanya antara Sabtu Sama Minggu jauh Kenapa? Di Sabtu Kalau bikin kesalahan Ada-ada insinyur khusus Yang membelajar Bank compound Karkasnya Sama pressure Supaya kasih advice Kepada pembalap Apa yang pilihan Paling bagus Kalau hari Sabtu Masih salah Pilih pressure itu Kadang-kadang kan terlalu tinggi Karena mereka takut Jadinya di main race Mereka turunin mungkin Kadang-kadang performa Di main race Kan lebih bagus Daripada Karena kan ada patokannya Kalau di sprint race Kan gak ada patokannya Sama sekali Sama kayak Fabio Quartararo Kenapa Fabio Quartararo Bisa perform KB gitu Karena pilihannya pressure Dari insinyur dia sendiri Itu sempurna Di Sabtu Dan hari Minggu Dan dia bisa perform Dengan Yamaha Sebetulnya Punya spek Mungkin bisa dibilang Di bawah Ducati Tapi dengan confidence Dan dengan setupnya Dan pressure-nya Band depan Dan pilihan band Yang sempurna Dia bisa hampir Menang race Kepada ini Jadi Apa namanya Ini harus direvisi sedikit Menurut saya Karena kalau pressure itu Naik terlalu banyak Juga itu bahaya sekali Karena mereka bisa low side Oke lah Piero Taramaso Sama Michelle Ini masalahnya sama Untuk semua pembalap Mereka harus membelajar Supaya Atur Bagaimana race-nya Ya saya gak ngerti itu Tapi kenapa harus Lakukan itu Kalau kita bisa dapat show Yang lebih bagus Kalau pressure-nya Misalnya sedikit lebih Lebih rendah Daripada seharusnya Anyway Ini dari technical side Dan kenapa Selain ini Yang kenapa Jatuh banyak sekali Karena faktor line itu Line di Mandalika Itu yang bersih Cuma satu Kalau kemarin Kamu keluar dari line Sedikit pun Itu pasti jatuh Karena sangat-sangat Licin sekali Dengan kecepatan yang Tinggi Jadinya kan Untuk ke overtake Kemarin juga sulit Dan orang yang Untuk ambil keputusan Untuk ke overtake Juga ambil Risiko Seperti Alexius Pargaro Di sprint race On breadbinder Dua kali Ya No Sprint race Dia salah lain Jatuh Dia entam On breadbinder keluar Ini Alex on bread Ya Jadinya kan Dia keluar dari Dia bilang Oke Jadi Kenapa jatuh Karena ya Faktor track Faktor pressure Faktor ban Faktor setup Dan faktor Aerodinamik bro Aerodinamik ini kan Kalau misalnya Sekarang kebanyakan Overtake kan Jadinya di Braking Pastilah Itu dari zaman dulu Memang Kecuali Kamu punya motor Yang akselerasi Atau top speednya Yang seperti Ducati Sebelum-sebelumnya Yang luar biasa Dimana kamu mungkin Di braking Bisa di belakang Dan di akselerasi Bisa overtake Apalagi kalau ada Lurusnya panjang Tapi kalau Tracknya Seperti Mandalika Ya Itu kebanyakan Overtakenya di Breaking Masalahnya Orendinamik apa Kalau kamu ambil Udah keputusan Untuk overtake Dan ambil Satu lain Dengan Efek Apa namanya Beratnya Yang pindah Dari belakang Ke depan Plus tersedot udara Dari belakang Itu udah gak bisa Gak bisa koreksi lagi Gak bisa membatalkan Overtake Gak bisa Kamu bikin kesalahan Dalam waktunya Kamu evaluasi Lainnya Atau spotnya Yang kamu mau masuk Udah salah Nah itu ya mungkin Kenapa saya bicara Soal ini Mungkin supaya Kalau Tahun 2027 Atau sebelumnya Bisa Kenapa menurut saya Aerodinamik harus Direvisi sedikit Supaya Apa namanya Faktor ini Gak terlalu berdominan Kenapa Ini safety Kita bicara safety Karena kalau Kebanyakan Jatuhnya tahun ini Semuanya ada yang Banyak sekali Yang cedera juga Dan faktor juga Sprint race Atau race nya kebanyakan Ya nanti kita bisa Bahas juga soal ini Jadinya Semuanya ini Yang jadi Masalah yang Sangat Competitif Dan teknikal Dan sulit Di atasin Kebanyakan di Mandalika Dimana masalah Temperature Masalahnya Pressure Masalah Choosing the compound Kenapa masalah Choosing compound Kelihatan sekali Di Aprilia Alex Alex Maveri Vinyales Waktu di Sprint race Udah salah ban Pakai soft-soft Waktu terakhir Dia hancur total ban nya Dari Kelihatannya udah leading Udah jauh sekali Udah semuanya bilang Pasti Maverick juara Enggak Lab keberapa Itu Melorot Udah melorot Karena ban nya total habis Artinya apa Seharusnya kan Belajar disitu Untuk Oke Soft-soft Bagus Dan tambah lagi Michelin Dia bilang sama semua pembelan Jangan Kita kasih Usulan Tapi kalian terserah Karena Tim sama pembelap Punya preferensi Jangan pakai rear soft Kenapa? Karena itu pasti habis Ya Rear soft yang pakai Soft-soft yang pakai Alex Espargaro Alex Espargaro Raul Fernandez Agustus Fernandez Dan juga Siapa namanya? Olivera Olivera Ya semuanya kan Oke lah Olivera kena masalah dengan minder Tapi pasti mundur Semuanya kan mundur itu Aku gak ngerti Aprilia Dia kehilangan kesempatan kemarin bro Karena di track Dimana Aprilia hari Jumat Dan Sabtu Berdominasi Dengan punya Alex Espargaro Bro punya race pace Race pace Yang sangat fantastik Jumatnya itu gak ada satupun Termasuk Martin Yang punya race pace Alex Espargaro Jauh Dan dia selalu bilang Jumat Oh I feel very good Ini tracknya cocok sekali Memang karakteristik dari track ini Sama presis Kayak di Barcelona Dan di Silverstone Dimana dia berdominasi Dan dia menang Kehilangan kesempatan Dan Masalahnya apalagi Aku Cek data-data ya Itu Alex Espargaro Gak pernah coba ban lagi Yang di Wittgen kemarin Dia udah comfortable Dengan soft Di free practice Selalu pake soft Di kualifikasi pake soft Di race pake soft Kalau tim gak kasih Gak maksa Pembalap untuk coba Kompon yang berbeda Gimana dia bisa pilih Yang kompon yang berbeda Gak mungkin bisa Karena Pilihan terakhir Pasti adalah di pembalapnya Betul gak Dan dia total gagal Udah tau Datanya dari Maverick Di sprint race total Di main race Alex Espargaro Salah saya ke 10 Karena Melundur Melundur Gara-gara abis Ya itu Itu kehilangan kesempatan Itu artinya apa Kenapa Kenapa Aprilia Belum bisa Menjadi Menjadi Calon Challenger Untuk World Championship Kamu tau kenapa Karena mereka League penggalaman Ya kurang penggalaman Di management race Serius sekali Mereka membuat masalah Yang rugi Yang sebenernya Kerugian itu Sebenernya masalah Tidak terlalu penting Tetapi jadi penting Seperti tahun lalu Tutup gas Tidak dibuka Banyak sekali Lalu shockbreaker Rusak Rantai putus Dan yang terakhir ini Memilih ban Bahkan Vinales Juga di race kedua Juga udah di depan Harusnya Ya dia udah bagus banget Sebetulnya Karena dia pake Medium-medium Dan dia sebetulnya Bisa menang Karena dia Peco Vinales Dan Quartararo Salah di dalam Setengah sekund Tiga motor Ya Artinya itu apa Sebetulnya mereka Pilihannya udah benar Udah oke Dan lucunya apa Peco pake Hard Medium Vinales Pake medium-medium Dan Quartararo Pake soft medium Artinya apa Tiga-tiganya Punya konfigurasi Yang berbeda-beda Betul gak? Betul Ya Dan juga Dija soft medium Dan juga Bastian ini Yang sebetulnya Paling cepat Kemaren di race Paling cepat dia loh Ya paling cepat Nanti kita bahas sedikit Bahas dua orang ini Dia tuh pake soft medium juga Beda dari Francesco Banyaya Dimana terakhir Lap-lap terakhir Dia turun Dia udah Last lap Dia udah 700 of a second Terus dalam Tiga-tiga tahun Empat tikungan Udah turun Itu mungkin Karena turun trotol juga Mau meyakinkan diri Bahwa dia bisa menang Tapi juga dia bilang Bans depan saya Udah total Habis Ya jadinya Semua faktor teknikal ini Yang bikin Kemaren Race yang sangat menarik Kalau mau lihat Dari pihak penonton Pasti menarik Tapi dari teknikal Itu ya banyak Masih banyak sekali Yang masih bisa dikarjain Di MotoGP Supaya show nya Bisa jadi lebih Kadang-kadang Dorna juga Harus Mengerti bahwa Oke show Oke Oke duitnya Oke Tapi harus mengerti Bahwa ini olahraga Dan di olahraga ini Kita perlu juga Safety Perlu juga Ikuti peraturan Yang lebih Yang lebih jelas Daripada sekarang ini Oke Kalau mengevaluasi race Dari Vinales sendiri Sebetulnya Extraordinari Tapi Vinales itu adalah Pembalap yang Selalu Kekurangan sedikit Coba contohnya bro Kalau Vinales balap sendiri Di dalam Satu race 20 laps Dia bisa gak menang Gara-gara abis bensin Iya Contohnya Kalau dia Balap sendiri Ini sedikit drastik Yang saya bilang Tapi Tapi kenapa Sebetulnya dia bisa menang kemarin Ada satu saat Dimana Peco jauh Dan Maverick Vinales Mundur Dan justru Fabio Attacking Vinales Tapi tiba-tiba Vinales open trotol lagi Dan Kabur lagi Kabur lagi Kenapa Dia tuh bilang Aku safe ban Sebetulnya Aku memanage ban Supaya lap-lap terakhir Masih bisa Attacking Dan bisa menang Tetapi Mungkin Kurang Mungkin Dia dorong Selalu telat Seharusnya ambil risiko Sedikit lebih Ekstrem Untuk Finally membawa April ya Menang lagi Menang lagi Kenapa Dia punya Insinyur Insinyur pribadi Yang sangat-sanggat Berpengalaman Yang dulu Dipakai sama Rins Manuel Cuso Yang sebetulnya Dia itu kerja keras sekali Aku tahu orangnya yang Dia itu Very competitive Dan dia mau menang Menorong Vinales Untuk lakukan itu Oke lah Boleh lah pakai Masker Batman Untuk keluar Di Apa namanya Di podium Meskipun Tidak menang Tapi Menurut saya Tanggung banget ya Tanggung banget Tanggung banget Meskipun Rinsenya dari dia Extraordinari bro Karena kita harus Harus hakuin Itu Aku juga mau Anggap Angkat Rins dari Dua orang Yang duo Yang sebetulnya Cidera kemarin Seperti Luca Marini Dan Dan Bezeki Bezeki yang paling Extraordinari bro Bezeki itu Baru ambil keputusan Berangkat dari Itali Ari Rabonya Ari Minggu Dia di operasi Dan kita harus juga Hormatin Karjanya dari Doktor-doktor Itali Yang bikin Operasi yang Sangat sempurna Dan Ari Rabonya Dia cek lagi Sama dokter Porcellini Dan bilang Oke lah You green light You can go You can race Dia langsung berangkat Dan dia baru Mendarat Jumat pagi-pagi Jadi dari Ini gila bro Dari Jumat pagi-pagi Kan ada Free practice kan Dia dari airport Langsung lari ke track Ganti baju Dia gak mandi Gak apa Ganti baju Dan langsung turun Dengan Kondisi fisik Yang sangat Extreme Bisa dibilang Itu adalah Dengan weekend Yang menurut saya Extraordinari Karena kamu Gak tau Kalau berangkat Atau tidak Tapi bisa datang Ari Minggunya Dia kamu selesai P3 Di Spin Race Dan Ari Sabtunya P4 P3 Juga star Di qualifikasi Dan Ari Minggunya Selesai P5 Anca Chapeau bro Chapeau Untuk ini Dan sama juga Luca Marini Luca Marini Itu juga Meskipun Dia cederanya Di Colarbone yang kiri Kalau 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 Marini Marini Oke lah Dia sakit Dua minggu sebelumnya Satu minggu sebelum Marini Tapi masih sakit banget Dan Waktu kualifikasi Dia Terasa kayak ada Krak Di dalam Dan sakitnya Senah mati Sakitnya Senah mati Sampai Dia tetap Di Sprint Race Dia bisa selesai P2 Dimana Dia udah dekat Sekali sama Martin Terakhir Dan bikin kesalahan Dia bikin kesalahan Di tikungan Yang di kiri Dia bilang Kenapa saya bikin kesalahan Terakhir Udah-udah tangkap Martin Karena aku udah gak kuat lagi Sama sekali Di sebelah kiri Karena sakitnya Senah mati Jadi mati Jadinya Menurut saya Kemarin adalah weekend Yang paling sempurna Dari tim VR46 Karena Dua-duanya pembalap Dalam kondisi KB gitu Bisa naik podium Ya dan Dan Chapeau lah bro Chapeau lah Kalau kita dibilang Bezeki sekarang Out of the championship Bisa dibilang begitu Karena dia lawan Dua pembalap Sekalian Tetapi Kalau saya harus Harus kasih Presentage sedikit Aku bilang 60% championship ini Di kantongnya Peko 35% Di kantongnya Martin Dan 5% Di kantongnya Bezeki Kenapa saya bilang 5% Karena sekarang ini Dengan format baru ini Dengan dua race Dalam satu weekend Apapun bisa terjadi Kalau misalnya Dua-duanya cedera Yang di depan Ya Bezeki masih bisa jadi Dua dunia Kita gak tau Kita tau Atau bisa prediksi Kalau Aku pernah bilang Kalau Mar Marquez Naik Tahun depan Ke tim Dan dia naik Ducati Dia akan jadi Juara dunia Ya betul Menurut saya Kalau gak ada cedera Tapi karena Faktor itu Saya gak bisa Memprediksi Cedera Cedera bisa di luar Sirkuit Kayak Bezeki Betul Siapapun Siapapun Faktor-faktor cedera ini Itu Adalah satu faktor Yang unpredictable Dan kalau terjadi Dengan Bisa Bisa Problem Ya Meskipun tahun depan Katanya Di atas kartas Meskipun Belum 100% Dorna taruh 22 race Main race Artinya itu 44 race Jadi kalau kamu cedera Juga ada waktunya Untuk Comeback Sebetulnya Ya Tergantung dalam Cederanya Kalau awal Pertanahan season Atau akhir season Itu Faktor Luck Dan penting juga Pendekar Nomor 49 Saya mau Analisa juga Nomor 49 Karena menurut saya Fabio Dijan Antonio Kemarin Extraordinari Saya rasa gak bisa Nilai Pembalap Dari Hasil Satu race Meskipun Terakhir ini Di terakhir ini Trendnya Trendnya dia Itu bagus banget Sebetulnya itu Pembalap ini aneh Dia punya Up and down Konsistensi gak pernah Rata Terakhir ini Dia dapat konsistensi Rata Waktu dia tahu Bahwa Tahun depannya Gak dipakai lagi Kadang-kadang Pembalap lakukan itu Dan kita lihat Di sejarah juga Sebelumnya Di MotoGP Lakukan itu Kenapa? Karena mereka harus cari Motor yang lain Atau tim yang lain Yang mau mereka Yang mau dia Tapi secara overall Terakhir ini Dia lagi perform Kemarin sayang sekali Waktu di start Dia mundur Di posisi 14 bro Dari posisi P14 Dia bisa Oke lah Banyak sekali yang jatuh Oke lah Apa namanya Ada yang Ada yang kenal Dua kali long lah Penalti Brad Binder Nanti kita analisa Oke lah Marquez juga jatuh Tapi Dia pelan-pelan Bisa raik Sampai selesai Cuma 6,9 detik Di belakang Yang depan Dan waktu itu Dia cetak Lap Lap itu Kencang sekali Sama kayak Peko dan Martina Yang lain-lain 3-1-1 3-1-1 3-1-2 3-1-1 Dia extraordinary Artinya apa Kalau Kalau tim Grazini ambil keputusan Untuk membuan dia Bisa dibilang Membuan dia Untuk Mark Marquez Itu sangat wajar Siapa yang gak mau Terima 8 kali juara dunia Sekarang Dia sendiri bilang Aku bisa Apa Kalau Mark mau datang Ya udah Aku kasih motornya Tapi Dalam satu sisinya Aku Menurut saya Dija punya Skill Untuk tetap balap Di MotoGP Dan gosip Jadi rebutan sekarang Adalah bahwa Miguel Oliveira Akan pindah Di HRC Meskipun ada 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 yang pahit Yang jadi Ya dan seharusnya Mereka Berdiskusi Internal Internal team ini Karena Apa Rivo lah Sama Razali Bilang dia gak mungkin Bisa pindah Karena punya kontrak Di press conference Miguel Oliveira bilang Bahwa enggak Mereka salah Karena saya punya Satu Closal Dimana aku bisa keluar Dari kontrak Yang kayak begini Sebetulnya gak usah Di expose dulu Itu menurut saya sih Rada Rada Bodoh Itu balik lagi Ke Aprilia Dan management team Itu balik lagi Disitu Dan Itu ke sempatano Untuk Miguel Oliveira Che luar Memang Justruada Kenapa Miguel Mau Pergi ke Honda Dimana Mark Kabur dari Honda Nomor satu Kanagia di factory rider Nomor dua Kanagia di kit Seharusnya Balik lagi Kepada manajemen Aprilia Balik lagi Kepada Massimo Rivola Dan teman-temannya Seharusnya Janganlah ke Repsol Kamu lihat aja Market gak bisa Market gak bisa kan Kita tahun depan Udah lah Ke tim Razali Kasih Apa namanya Factory buy Khusus untuk kamu Supaya Karena Karena Miguel Memang bagus Bro Nah Miguel itu Masalahnya dia Apabila merasa Tidak kalah kelas Dibanding Alex Espargaro Dan Vinales Betul Dan Makanya ini Tapi karena Gak ada Gak ada Cara membicara Seperti ini Mungkin Miguel Gak peduli Dia bilang Oke lah Aku pergi ke Honda Nanti saya mau bicara Soal masalah teknikal Honda Karena kelihatan banget Di Mandalika kemarin Dengan Aku pergi ke Honda Dengan harapan Bahwa Honda Bisa bikin motor yang Bagus Dan Honda bisa sangat Bikin mungkin Tahun pertama Tahun depan Masih struggle Tapi berpelampar Karena dia punya Sebetulnya punya skill Bro Dan Olivera itu adalah Bike developer juga Dan salah satunya Repsol Honda kan stay Repsol sponsor itu Kan dari Spanyol Dan di Portugal Juga gede banget Repsol Dan Olivera di Portugal Sendiri kan jadi hero Jadi sebetulnya Perpindahan dia Oke Kenapa ini Kemarin kita dapat Foto Kamu yang ceritanya Ini balik lagi Kalau Aprilia itu Untuk manajemen Yang sebenarnya Gak penting Tapi sebenarnya penting Adalah menjaga Karmonisan tim Manajemen tim Lamosoia Razlan Razali Pemilik RNF Ketemu Dija Di warung kecil Pinggir jalan Dia pikir Berharap gak Gak lelahkan orang Ya Dia lupa bahwa di Indonesia Yang pengamarnya itu banyak sekali Gila MotoGP itu banyak Itu foto nyampe ke aku Ke Mateo Ke GP Racing Ke mana-mana Mereka meeting Di pinggir jalan Kan gila Bisa lah Nyesewa tempat yang lebih proper Atau ketemu tempat Nggak di pinggir jalan juga Dan itu Menyebar kemana-mana Betul Begitu finish Dija diplok oleh Mas Imo Rifola Betul Apalagi Dan kalau Dija dikasih Aprilia Menurut saya Di tim RNF Dia bisa lakukan Hal yang Bagus menurut saya Karena sekarang dia sudah punya Dua pengalaman Dua tahun per pengalaman Balik lagi ke Grezini Dari pihak Grezini itu benar bro Karena Kita kasih kamu Kesempatan dua tahun Dan dalam dua tahun Sebetulnya baru sekarang kamu Kelihatan Kelihatan Jadinya Dari pihak tim Grezini Mau melepas dia itu Untuk Mar Marquez itu sangat wajar Ya Mar Tapi Sekarang dari Saya benar-benar Bawa Dija belajar sesuatu Dari pengalaman ini Supaya tahun depan Mungkin kalau memang Pindah di RNF Dengan Aprilia GP23 ini Bisa maksimal Dan bisa perform Dan Aprilia juga bisa step up Dalam artinya Manajemen yang lebih kuat Dan Manajemen pembalap Ya betul Manajemen pembalap Sama manajemen juga tim Sama manajemen juga Dari teknikal issues Atau pilihan ban Dan segala macam Oke Sekarang saya mau bicara Mau langsung loncat Bicara sedikit tentang Sebelumnya Sebelum Onda dulu baru berbindir Iya Kenapa saya mau bicara Soal Onda Aku analisa kemarin bro Sesuatu Onda ini Dulu ya Waktu Mark menang Cruz Atau Pedroza Atau Casey Atau sebelum-sebelumnya Dia punya kelebihan Di agility Apa bahasanya Kemampuan kelincahan Kanan-kiri Iya Dia sangat lincah Jadi di changing direction Dia sangat Contohnya Di race yang dimana Ada banyak changing direction Seperti Austin Atau juga Di Dia itu berdominasi Ya Tahun ini juga Kelihatan bahwa Range Tapi masalahnya apa Untuk bikin motor yang Sangat agile Kamu harus apa Arus Aja Lincah Agile Untuk lincah Kamu harus lakukan apa Roda depan sama roda Belakang Arus Punya Sumbu yang dekat Dekat Jadi Dan balance point Arus tinggi Jadi motor harus Lebih tinggi Dan lebih pendek Kalau kamu lakukan itu Kamu dapat apa Motor yang lincah Motor yang lincah Oke Kenapa sekarang ini Gak valid lagi ini Karena Termasuk aerodinamik Aerodinamik Onda ketinggalan Perpindahan berat Waktu rem Dari belakang Kepada depan Kadang-kadang Uncontrollable Karena Geometrinya Udah gak benar Dan waktu Beratnya Terlalu berat Di depan Waktu mau masuk Apa yang terjadi Low side Low side Jadinya itu Sebetulnya ini adalah Masalah yang Sangat bisa diatasin Sama undang Makanya mereka Bikin prototipe yang baru Yang lebih panjang Lihat gak Dan lebih pendek Yang waktu dicoba Oleh Mir Sama Dan menurut saya itu Motornya Lebih bagus Ini bukan Final bike Menurut saya Mereka masih kerja keras sekali Untuk mendapat Beberapa development Supaya tahun depan Bisa jadi lebih bagus Mungkin mereka gak bisa Belum bisa Berkompetisi dengan KTM Aprilia Atau Onda Tapi paling minimal Mereka udah mulai lihat Apa namanya Cahaya di Ujung Di ujung tunnel Terongan Ya terongan Jadi Apa namanya Masalah kronis Dari Dari Onda ini Adalah The changing of setup Dari motor yang pendek Dan tinggi Ke panjang yang rendah Ya itu Itu adalah PR besar Sekali untuk Honda Kalau kita lihat Prestasi dari Mark Mark kenapa jatuh Dan semuanya bilang Wah dia jatuh Rocky mistake Rocky mistake It's not rookie mistake Itu adalah Sifatnya dari Pembalap yang selalu Mau Nge push Dan menang Kenapa dia jatuh Karena dia mau Coba mengikuti Motor Europa Di mana Apa sebetulnya Mereka bisa masuk Di dalam tikungan Mereka bisa Turn dan keluar Dia dengan kecepatan yang sama Low side Karena dia punya balance Yang gak sesuai Dengan seharusnya Nah Aku mau Ngasih satu Informasi yang benar-benar Disaksikan banyak orang Mungkin di belakang pedok ya Biasanya pembalap Habis jatuh itu Ngamuk-ngamuk ya kan Betul Emosi tinggi Dijangankan sama Orang lain Sama Mekanik juga Mereka akan marah Sama manajer tim akan marah Betul Tapi ada satu Kejadian yang memang Tidak pernah terjadi sebelumnya Mark Begitu masuk pedok Dia Mau Dan dia ngundang Fansnya untuk Foto-foto sama dia loh Tapi dia gak mau Bicara sama media Dia tidak mau bicara sama media Tetapi seluruh fans Dipanggil sama dia Come on come on Let's go let's go Foto sama dia Dan itu cukup lama loh Ya betul Mungkin ada lebih dari 10-15 menit Dia sama fans Foto-foto Tetapi tidak mau ada media Ada fans dia mau Baru dia ganti baju Tapi menurut saya Ini ada hal yang Sangat sedih juga Untuk Mark bro Karena Sebetulnya Mark itu Untuk tinggalin Onda Sangat berat Betul Berat sekali Dan Apa namanya Dia Ambil keputusan ini Karena masih mau menang Karena dia masih mau lapar Dia lapar sekali Untuk jadi juara Dia mau tunjukin kepada Dunia bahwa Dia sendiri itu masih top Ya Meskipun itu Riziko tinggi sekali Karena dia bisa gagal juga Ya Tapi Situasi ini Gak gampang Dan Bukan cuma Mark Yang jatuh kemarin juga Mir Yang jatuh dan Onda yang lain Selesai di belakang sekali Jadi Onda Benar-benar harus lakukan sesuatu Kalau ada orang Yang berharap Atau pikir Atau mau tanya Mungkin dari rumah sama saya Kenapa gak dia Mili Dija aja Di Echersi Masalahnya adalah Alberto Puig Nah Ini dengar baik-baik Alberto Puig Yang bukan tukang Windscreen Bukan ya Alberto Puig Itu yang suka komen-komen itu ya Dia selalu bilang Dan dia selalu bikin Pokoknya dia gak mau Pembalapitali di Onda Mungkin mereka masih Sedikit sakit hati Sama Seorang namanya Valentino Rossi Dimana tiba-tiba Zaman dulu pergi Ya waktu Onda masih Bagus-bagusnya Bagus-bagusnya Dia pindah di tim Yamaha Dimana udah 15 tahun Gak menang Dan langsung jadi juara dunia Itu Yang bikin Onda Sangat-sangat Sakit hati Dan dari situ Ya mereka pernah Pake Dovizioso Pernah Tapi Tambahan Ya itu Simon Celi juga Putar lain Tapi Simon Celi ya juga Jadi Gatau dari Sejak Alberto Puig Jadi di manajemen Dia itu pokoknya Bikin statement sendiri loh Bro Bahwa dia gak mau Pembalapitali Dan saya gak ngerti Kenapa Seorang manajer Bisa Lakukan ini Dan kenapa Kekuasaan sebesar itu ya Kenapa Orang Japan Di atas Gak lebih Lebih Kuasa Situasi ini Karena Tapi Kadang-kadang saya mikir Karena saya tau Orang Spanyol Dan saya tau orang Japan Orang Japan Keras sekali Katamu sama orang Spanyol Yang cukup kaku Dan keras juga Jadi Spanyol sama Italy itu Walaupun bahasanya mirip Tapi karakter beda Karakternya beda banget Ya beda banget Jadi Ya bisa terjadi kayak begitu Balik lagi Bicara sedikit soal Fabio Kenapa Yamaha sementara ini Dia bisa perform Ya karena Yamaha itu Katamu Seperti tadi kita bilang Band yang Pilihan band pas Pressure yang Sempurna Sirkuit yang disukain Sirkuit yang disukain sendiri Nah ini faktor Bental bro Espetasi dari Fabio Sebelumnya datang di Mandalika Dan dia perform Dan dia lakukan itu bro Dan Kita harus Orbatin sekali Yang hasilnya dari kemarin Kenapa Karena di Sprint race sendiri Dia bisa kasih kepada Morbidali 20 detik Dengan motor yang sama Artinya apa Itu pembelapnya yang keluar Faktor mental Kalau kamu udah yakin Bahwa di track tersebut Kamu bisa perform Itu bantu sekali Untuk memang perform Ya pasti Ya jadi Kalau menurut saya Yamaha gak begitu jelek Dan oke lah Yamaha yang dia coba di Yang baru Yang dicoba di Mizano Mungkin gak Sesuai dengan Respektasi Tapi masih Mereka Bilang Ke media Mungkin yang salah Management waktu itu Karena kita gak Kasih tau sama Fabio Bahwa ini cuman step pertama Dia pikir bahwa ini Motor terakhir Bukan Ini cuman step pertama Kita masih banyak Membawa banyak Perubahan Sebelum Tahun depan mulai Dan dia akan Testing semuanya Nanti di Apa namanya Di Sepangga Sebelum Championship mulai Atau di Doa Jadi Menurut saya Fabio harus Karena dia tahun depan Tetap di Yamaha Jangan terlalu Memfokus diri Untuk lihat Kiri kanan Market pindah Ini Morbideli Dapat motor bagus Jangan-jangan Dia fokus dengan Dengan Yamaha Dan dia Coba Lagi untuk Merubah Mental setup Mindset Supaya tahun depan Bisa fokus 100% Karena saya yakin Dan saya tahu Bahwa Yamaha Memang bisa kerja Dan bisa kasih Memberikan kepada dia Motornya Oke lah Kemarin dia Extraordinari Tapi motornya Enggak jelek-jelek amat Aku lihat Waktu Dibraking Sama Waktu Masuk Di tinggungan Itu Yamaha jauh Lebih kencang Dibanding Aprilia Atau Ducati Jadi karakteristik Dari Yamaha itu Mungkin Dengan setup Yang terakhir ini Udah Udah Katamu lagi Dan di track Yang tertentu Seperti Misalnya Mandalika Itu masih Bisa perform Dimana Gak ada Lorus yang panjang Saya yakin Bahwa Marmor ini Lagi kerja di engine Dan saya yakin Bahwa engine ini Untuk tahun depan Akan step up banget Kalau Yamaha bisa Mentahan karakteristik Dia sekarang Dengan Aselerasi Dan top speed Sedikit lebih tinggi Fabio Quartararo Tahun depan Akan balik Dan jadi Salah satu calon Contender Coba bro Kamu bayangin aja Tahun depan Kamu punya Markets Martin Morbidelli Fabio Quartararo Terus Kamu punya Luca Marini Betzechi Bastianini Yang Bastianini Yang kemarin Lakukan race Yang extraordinari Bro Can you imagine Dia waktu start Ada yang tabrak Di belakang dia Kita gak bisa tau Siapa Karena gak ada Gak ada video Tapi ada yang tau Dia jadi lebar Kalau jadi lebar Masalah track Kotor Jadi lebar Kamu gak bisa langsung masuk Kenapa Kalau gak jatuh Jadi dia ambil keputusan Untuk lebar banget Dan dia masih dapat Long lap penalty Jangan salah bro Dia lakukan Satu long lap penalty Yang gara-gara Waktu di Barcelona Dia strike Lima pembalap Jadi Dia lakukan Long lap penalty Dia itu Awalnya Keluar Paling terakhir Dan dia selesai Nomor 8 12 sekund Dari Peko Sementara Dia kehilangan 14 sekund Coba kalian Kalau di matematik Bisa hitung Enggak Saya gak bisa Apa dia Bisa menang Dan dia dapat lap record Dia dapat lap record Satu Tiga puluh Sembilan Dan gak ada Satupun di race Termasuk Martin Yang Dan dia selesai race Dengan Band depan Masih Perform Karena dia terakhir-terakhir Apa namanya Kalau masalah Brett Binder Kemarin juga Extraordinari Dia dapat Meskipun dia rusuk Dan dia Dia dapat Dua long lap penalty Yang pantas dikasih Itu kalau Marquez yang melakukan itu Sudah ramai loh Ya pantas dikasih Dua long lap penalty Meskipun Long lap penalty pertama Aku mau analisa Dalam View yang teknikal Dengan mata yang teknikal Kenapa terjadi Dan kenapa dia tabrak Segitu kencang Mari ini Nomor satu Waktu sebelum Masuk tikugan Tikugan sebelum itu Motornya itu Chattering depan Kencang sekali ya Apa-apa-apa Artinya apa Kadang-kadang kalau terjadi Kayak begitu Break pad yang di depan Mereka itu terbuka Iya Dan waktu Rem pertama Dia motornya gak rem Jadi Break pad itu kan Kayak menjepit Begini nih Kalau mamanya goyang Break pad itu Akan kayak kendor Ya lepas Boom Kendor total Harus dipencet sekali Baru masuk Kedua kali baru rem Baru-baru rem Jadi Dia explain Dia ke pitnya Dia minta maaf Sama Luka Marini Dan dia explain Aku punya masalah itu loh Luka Motor saya Apa namanya Chatter goyang Chatter goyang Break padnya buka Waktu saya rem Motor gak rem Nah keliatan itu Benar banget Karena motornya Kencang sekali Masuknya Jadi harus dua kali Dan balik lagi Ke masalah aerodinamik Once you Choose the line Sekali kamu Ambil keputusan Untuk itu line nya Dan kamu gak bisa Berhentiin motor Itu ditarik ke situ Dan gak bisa juga Change direction Dia kena Tangannya Marini Dan Marini jatuh Dan pantas lah Dikasih long lapeng Dan kedua kali Lebih parah lagi Karena dia Membuang Olivera Di luar Dengan cukup kesat Dia dapat dua Long lap penalty Dan dia Balik lagi Dan dia selesai P6 Menurut saya Kalau kemarin Brad Binder Lebih Normal lah Lebih sopan Lebih sopan Mungkin dia juga bisa Fight untuk podium Dan saya prediksi Saya berbeda Kemarin saya prediksi Di podium Dan kalau gak terjadi KB itu Dia bisa Dia bisa naik podium Prediksi saya DJ finish top 5 Itu ada videonya Betul Saya bilang dia akan top 5 Karena apa Aku yakin Begitu dia ketemu Dengan Ini aku mau cerita Satu ini pengalaman Bareng sama Federal Oil Aku datang paling pagi Aku datang sehari Lebih awal Karena aku ada kerjaan Aku kepedok ke sini DJ keluar Hey Satar How are you? Dia bilang itu Good Terus aku tanya sama DJ What about you? Is getting better? Dia bilang I hope is getting better But right now I don't know Bahasa Indonesia bro Lihat muka bule Baru dari Dia baru kan Gara-gara bicara Sama DJ Membawa bahasa kan Jadi Aku tuh datang Beda rombongan Sama Federal Oil Walaupun acaranya bareng Sama Federal Oil tentunya ya Thank you banget Federal Oil Untuk bayarin hotel Ya pastilah Super mahal banget Ini aku mau bahas sedikit Abis ini Aku datang pagi-pagi Itu jam 8 pagi Aku kepedok Aku nyari namanya Orang namanya Elena Untuk nyari Yang lain Oke Scooter pass Nah disitu aku ketemu Dija Dija manggil aku dulu Hey Satar How are you? Satar apa kabar? Aku bilang Oh baik-baik Terus aku tanya sama dia Kamu gimana? Apa kamu udah kondisi lebih oke? Kamu kan baru ulang tahun Ya ya So far sejauh ini Aku Membaik Tetapi seberapa membaik Aku belum tahu Dia bilang itu hari Jumat Hari Sabtu Hasilnya bagus aku tanya Ya tapi Aku belum tahu Tetapi begitu malamnya Dia ketemu dengan Bapak Datuk dari Malaysia itu Mukanya senyumnya dia sudah disini Balapan Faktor mental juga Faktor mental juga Dan stressnya dia tinggi sekali Karena Habis stress juga nanis Habis lagi dia Apa namanya Bebannya di dalam sih Itu keluar semua Tapi aku juga mengerti Karena aku kemarin bicara sama Nadia Nadia bilang Kita kasih kesempatan buat tahu Mbak Teo Coba kamu Dan dia kesayangannya Almarhum Almarhum sendiri Sekarang Dia itu baru sekarang bangun Udah too late Di MotoGP guys Di sport setinggi Motor setinggi itu Ada cuma Satu hasil Menang Perform Atau out Itu sangat Sangat cruel Apa cruel Sangat kejam Kejam Sangat kejam Kamu menang Atau out Kamu gak ada Dikasih kesempatan dua tahun Menurut saya Udah banyak banget Sorry to say Meskipun saya sayang sekali Sama Dija Karena aku Berharap Dan berharap Dan berdoa Keras sekali Supaya Dija Bisa dapat seat Karena menurut saya Adalah pembalap MotoGP Dia punya speed Dia punya Fisical Dan semuanya Untuk Dan pantas Ada di dalam Rumbungan ini Itu mas Bahkan waktu Aku tanya sama si Carlo Berkali aku sudah tanya Dari awal isu Mark mau pindah Kita udah tahu Dari bulan Juli Aku tanya Carlo Kalau Mark datang Dija mau kemana Aku gak tahu Dia benar-benar Diam sama aku Mas Carlo aku tahu Kamu udah 6 tahun Masa kamu gak mau bilang Dia benar-benar Dia benar-benar Aku benar-benar gak tahu Lalu sampai kemarin Aku meeting sama Carlo Pagi-pagi Carlo Bocoran dong Itu Dija kemana Aku gak tahu Satat Dia diem Kamu tanya semua Dia Jawaban akan sama Gak tahu Kalau buat apa aku rahasia Dia bilang Manuel Gonzalez Ke Aprilia Sampai Ke Gresini Kita udah berani umumin Bahkan Marquez aja Aku berani bocorin Tapi Dija Dia dan Fabio Spare Manajeri Itu diam Diam Berharap Dan mereka pindah Secepatnya Ke RNF Kita Sekarang udah lama banget Kita bicarakan Dan sekarang Kita pindah Bicara sedikit Tentang prestasi Yang ekstraordinari Dari seorang Namanya Pedro Acosta Tunggu dulu iklan Ini pemenangnya Jadi kalian Menjawabnya Langsung Marquez Langsung Marquez No Jawabannya adalah Fabio Dija Di 2023 Marquez di 2024 Dan Pemenangnya itu Ada 2 Tetapi karena Yang jawab bener Ada 3 Nanti akan diundi Ada hadiah hiburan Buat kalian Kaos dari Rider Spot Plus Balak lava dari Rider Spot Untuk pemenang ketiga Oke Nah nanti jawabannya Akan ada disini Pemenang 1 Yang mendapatkan Sarung tangan Seharga 1,6 juta 5,50 Tas RRMF Sarung tangan Yellow Corn Tas RRMF Dan akan dapat Kaos Dan balak lava Untuk pemenang ketiga Oke Sekarang kita pindah Bicara soal Moto2 sedikit Dimana Pedro Acosta Pedro Acosta Bukan orang Bukan orang Kita mau analisa ini bro Ini kamu pikir Di histori MotoGP Di sejarah MotoGP Tidak pernah ada Pembalap Selain Selain Jack Miller Tapi Jack Miller Gak menang apa-apa Kita gak hitung itu Yang di dalam 4 tahun Udah di MotoGP Dengan 2 kali Juara dunia Ini gak ada Gak ada loh Di sejarah MotoGP Markets tahun pertama Di 1,25 Gak langsung juara dunia Dia butuh 3 musim No 2 Tahun ke-2 Baru juara dunia Di 1,25 Di waktu itu Mark Masih udah ada Moto2 Dia tuh Tahun ke-2 Baru jadi juara dunia Di Moto3 Dia butuh 3 musim Di MotoGP Baru tahun pertama Jadi juara dunia Kalau Rosie pula begitu Kalau ini dalam 4 tahun Gak ada di MotoGP Espektasi Dari KTM itu Sangat-sangat besar Makanya KTM bilang Kenapa saya harus Ambil Markets Sekarang dimana Saya punya harapan besar Di Pedro Costa Oke lah Mungkin Pedro Costa Gak seberdominasi Valentino, Rossi Dan Mark Marquez Waktu masing-masing Ada di kelas 250 Sama Moto2 Betul Karena kadang-kadang Dia kalah Sama Vietti Sama Arbolino Sama Dixon Tetapi yang bikin saya Kaget Itu adalah mentalitas Dari pembalap ini Wow Betul gak bro Mentalitas yang Sangat-sangat yakin Dan sangat tahu Dia lakukan apa Dan dia mau kemana Itu yang Dan dia jarang sekali Bikin kesalahan Ini pembalapnya itu Konsistensi Sama Apa namanya Speed Sama Confidence Marquez itu Percaya diri Pedenya itu Senah mati bro Kamu sendiri kan pernah Wawancara kemarin Aku kemarin Aku gak cuma wawancara Aku ngobrol sama Pedro Acosta Aku ngobrol sama Bapaknya Dan aku ingat Kejadian tahun 2010 Jadi aku jujur Pembalap pertama Yang aku ajak ngobrol Aku ajak wawancara Adalah Marquez Di tahun 2010 Waktu itu masih di Moto3 GP125 Waktu itu belum ada Moto3 Marquez belum bisa Bahasa Inggris Dia mencoba ngomong Sebisa mungkin Dengan au-aunya Tapi dia mencoba Mungkin Jadi waktu itu Aku pertama kali datang Ketemu Pedro Aku datang ke Pedok KTM Ayo Aku pakai baju biru Grey sini dong Baju kebanggaan Federal Oil Grey sini Aku masuk pedoknya Tau gak Kalau ada maling Masuk ke Mall kelihatan Itu semua mekanik Semua tim Melototin aku Aku bilang Aku mau ketemu Pedro Acosta Karena dia itu Disponsor oleh Rider Spot Sama-sama dengan aku Rider Spot Toko Toko Aparel ya Sponsornya MSGP Oh oke Cuma ditunjukin Disana Pedoknya aja langsung Jangan disini Wow Diusir Aku nunggu Aku ketemu papanya Papanya juga gak bisa Bahasa Inggris Tapi berusaha Ngomong Hahho Hahho Ya ya aja Aku gak ngerti Bahasa Spanyol sama sekali Yes Yes Si isi Ya udah Anaknya dateng Naik skuter Kondisinya pincang Langsung ajak salaman Halo aku Pedro Acosta Ya aku tau Aku ngewakilin Rider Spot Oh gitu Sekarang aku mesti bagaimana Kita mau wawancara Apa kita mau bagaimana Aku bilang Gak usah Kamu juga masih cedera Oh terus kamu Aku gimana Aku mau foto Yaudah dia langsung gak ya Dia foto Gitu loh Aku bilang No 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 aku mau Kamu tanda tangan merchandise Yang dari Rider Spot Karena kita kan satu perusahaan Oh oke Dia langsung tanda tangan Semuanya Cuma dia bilang Kok ini merchandise ini mirip banget Sama yang aku pake Terus Aku bilang Ini dirubah sama mekanik kamu Oh gitu Yaudah dia foto Lalu dia cerita Aku Kondisi aku kurang fit Tapi besok Aku yakin aku langsung akan Kompetitif Kalau kamu gak percaya Kamu liat aja pada saat Tris Itu gila loh Ya makanya Anak umur 18 tahun Kita belum bisa bilang Bahwa Dia adalah Atau orang banyak bilang Dia adalah Next Marquez Bahwa saya gak suka istilahnya itu Karena gak ada Next Marquez Itu ada Pedro Costa Waktu Marquez dibilang Itu Next Valentino Rossi Aku gak suka istilahnya itu Beda juga Karena ini Mark Marquez bukan Next Valentino Ini adalah Mark Marquez Jadi Sebelum nilai Pedro Meskipun dia akan jadi juara dunia Masih bisa Guys Dia bisa jadi juara dunia Nanti di Thailand Karena dia sekarang Lini 65 poin Kalau gak salah Jadi Di Australia Di Australia belum bisa jadi juara dunia Tapi pas matematik Bisa bilang bahwa di Thailand Thailand bisa jadi juara dunia Dan saya yakin Tapi untuk menilai Kalau dia memang sehebat Bintang-bintang yang Atau legend yang lain Kita harus tunggu Dia pindah di MotoGP Dan performnya bagaimana Kalau tahun pertama dia selalu harus perform yang minimal lah Sepuluh besar lah Atau beberapa kali podium disitu bisa Kelihatan Apa keliatan dan kita nilai Kanet Forever Second Selasai kedua lagi Kemarin Dan Aldegar ketiga Dengan race yang sebetulnya Rada Rada membosingkan Karena mereka jauh-jauh Dan saya rasa bahwa di Moto2 ini Selain Pedro Acosta memang Kelasnya beda ya Kelasnya beda di bawah yang lainnya Dan Kalau gak ada satupun yang dianggap Dan disuruh naik ke kelas utama Menurut saya itu Aku setuju banget Karena Dixon, Arbolino Itu atau kanet sendiri Masih perlu pengalaman sedikit lagi Untuk naik dan melawan setan-setan Yang ada di Moto7P sekarang Di Seperti biasa di Moto3 kita saksikan race yang Sangat beautiful Menurut saya Moto3 itu Itu adalah kelas paling menarik Dimana Wildcard kita juga bagus Morera ya Morera juga Dapat race pertama Morera kan dari tahun lalu Espetasi waktu jadi rookie Espetasi gede banget Malah tahun ini kita Berpikir bahwa dia jadi calon Meskipun bagus tahun ini ya Jadi calon suara dunia Tapi Baru kemarin dia bisa menang race Itu sampai nanis dia Dan bagus banget race-nya David Alonso Rookie Selasai lagi di nomor 2 David Muñoz Yang sangat kasar Ke posisi nomor 3 Kita saksikan Race yang Extraordinari Dimana Olgado juga Fighting dari awal-awalnya Sampai dapat Dua long lap penalty Karena dia cutting the track Dan Juan Masia Selasai ke-6 Dan sekarang leading championship Sangat terbuka Sampai Terakhir Siapa yang jadi juara dunia Sekarang ini Saya gak bisa bilang Sekarang aku mau bicara sedikit Tentang Phillip Island Weekend depan ini guys Ada Phillip Island Ini adalah race Dimana kita Uji lagi Mister Peco Dan Mister Martin Aku mau bilang Kamu sesuatu soal Peco dan Martin Kalau saya bisa Sedikit Tambahin lagi Dan sedikit Berbanding mereka berdua Di saat ini ya Di saat ini Bukan di historinya Di sejarah Bukan di saat ini Aku lihat bahwa Peco adalah Valentino Rossi Baktu lawan Cassie Stoner Oke Cassie Stoner adalah Pembalap eksplosif Dan Valentino Rossi Adalah pembalap Yang cerdas sekali Yang bisa memet situasi Untuk Menjadi juara dunia Di tahun 2009 tersebut Jadi Disitu aku lihat Benar-benar bahwa Sorry 2008 2008 Disitu aku lihat Benar-benar bahwa Apa namanya Peco lebih kepada Karakteristik itu Di saat ini Dimana Jorge Martin Lebih berfire Lebih Berapi-api ya Berani atau apa Berapi-api Dimana Peco lebih calm Dan Main panjang Main panjang Jadi Lihat aja Kalau saya salah Nanti di Filipa Island Track yang sangat teknikal Track yang sangat Sulit juga Karena ada Hup hill Down hill Dan Very fast corner Kecepatan tinggi sekali Di Australia itu Memasuki musim panas Ya tapi masih dingin Tapi masih berangin Masih Kalau tiba-tiba Ada angin sama hujan Disana tau sendiri Kondisinya bisa berubah total Apa namanya Bisa jadi Apa namanya Cuaca bisa Berubah Berubah Jepat sekali berubah Bisa dapat mix condition Apapun yang masih bisa terjadi Bisa panas Bisa dingin Bisa hujan ya Betul Saya yakin bahwa Fabio Quartararo Masih bisa perform Karena karakteristik Dari track sendiri Itu lebih sesuai Untuk similar Dengan gak ada track panjang Dan tikungannya banyak Dan dimana Kalau Quartararo dapat setupnya yang bagus Pasti dia bisa perform Di track dimana tahun lalu Sebetulnya Yang menang Sebetulnya bukan Ducati Tapi seorang namanya Alex Rins Yang kita tadi lupa bicarakan Dia ekstraordinari Selesai di P9 Di Mandalika Dengan kaki hancur Bro Jelek banget Ya dan Berespektasi bahwa Alex Rins Juga bisa perform Di track yang dia Dimana dia Suka banget Marcus Dua kali menang Dan dia Top banget juga Di Di Filipina Jadi Kita akan tunggu Race penuh dengan kejutaan lagi Maverick Vinyale Sangat strong Dan udah pernah menang Dengan Yamaha disana Dan dia adalah Salah satu track Dimana dia suka Dan sekarang ini Lagi trend up Jadi kita tunggu aja Katamu lagi Kita Saya sama Satar Kali ini kita gak akan ke track Kita nonton dari TV Bukan berarti gak kerja Dan kita ketemu lagi Selasa depan Arabo depan Untuk episode baru Sesudah Filipa Ilan Untuk lihat siapa yang Di puncak Kelasmen sementara Savadori Peco atau Martin Savadori